Assalamualaikum semua, balik lagi ke channel aku Di video kali ini aku mau nge-review Fair and Lovely Powder Cream Untuk kalian yang penasaran kayak gimana produknya Tonton terus videonya sampai selesai ya Seperti biasa aku mau ngingetin dulu ke temen-temen semua Jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel aku Supaya aku lebih semangat lagi bikin video-video selanjutnya Dan juga jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya ya Oke temen-temen, kali ini aku mau nge-review Fair and Lovely Glow and Lovely 2-in-1 Powder Cream Seperti biasa aku mau ngebahas dulu dari kemasannya Untuk kemasannya tuh kayak gini Ini tuh kemasan bagian luarnya Jadi untuk kemasan bagian luarnya ini Menggunakan box kayak gini Terus untuk warna kemasannya ini putih pink Warnanya tuh cewek banget Oke sekarang langsung aja kita buka kemasannya Nah ini dia Untuk kemasan produknya tuh kayak gini Oke jadi ini dia untuk kemasannya Untuk kemasannya ini bahannya tuh dari plastik gitu Warnanya sama kayak warna kemasan bagian luarnya Ini tuh warna putih pink gitu Cewek banget warnanya Sama kayak baju yang lagi aku pake sekarang Warnanya putih pink Terus di bagian depan kemasannya ini tuh udah keterangan Fair and Lovely Glow and Lovely 2-in-1 Powder Cream Nah terus untuk kalian yang pengen tau Untuk expired date-nya ada di mana Untuk keterangan expired date-nya Ini tuh ada di bagian atas sini Dan untuk di bagian belakang kemasannya Ini tuh keterangannya lengkap banget Jadi disini tuh ada keterangan cara penggunaannya Ada keterangan ingredients-nya Dan untuk produk yang lagi aku pake sekarang Ini tuh aku beli yang isinya tuh 20 gram Ini tuh kemasannya tuh lumayan kecil Jadi kalo seandainya kalian mau bawa produk ini kemana-mana Ini tuh bisa banget untuk kalian taro ke tas gitu Karena kemasannya ini gak gelembung bulet gitu Jadi lumayan agak pipih Jadi ini tuh gampang banget produknya untuk kalian bawa kemana-mana Dan untuk di bagian tutupnya Ini tuh bahannya juga dari plastik Kalo kalian mau ambil produknya ini cukup diputer aja Kayak gini Terus kalo untuk ngeluarin produknya ini tuh tinggal dipencet aja deh Sekarang langsung aja masuk ke produknya Jadi produk ini tuh gabungan dari krim pencerah Dan juga bedak halus yang mengandung multivitamin Untuk klaim dari produk ini Yaitu wajah tampak cerah seketika Wajah halus seperti memakai bedak 14 jam tampak cerah Tanpa kilap atau tampak bebas minyak seharian Dan udah dengan perlindungan dari UVA dan UVB Dan untuk kalian yang pengen tau ingredients lengkap dari produk ini Aku udah tulis di description box Kalian bisa cek aja Dan pastinya produk ini tuh udah halal Dan juga udah ada BPOM-nya Jadi produk ini tuh udah aman Oke temen-temen sekarang langsung aja Aku mau kasih tau untuk tekstur dari produknya Ini dia untuk tekstur produknya Jadi untuk tekstur produknya tuh kayak gini Untuk teksturnya tuh lebih kayak lotion gitu Terus untuk aroma dari produknya Menurut aku aromanya ini lumayan kuat ya Jadi produknya ini bener-bener wangi banget Untuk kalian yang punya penciuman sensitif kayak aku Mungkin agak sedikit keganggu sama aromanya Jadi sebelum aku aplikasiin produknya ke wajah Disini aku mau kasih tau dulu ke kalian Untuk cara penggunaannya Seperti yang ada di kemasannya Gunakan powder cream seujung jari Di area kulit wajah dan leher Yang sudah dibersihkan Ratakan lembut menggunakan jari Jadi sesuai dengan cara penggunaan yang ada di kemasannya Ini tuh kalian cukup menggunakan produk ini tuh Seujung jari aja Oke temen-temen disini aku udah zoom kameranya Supaya kalian bisa lihat lebih dekat hasilnya Kalau produk ini tuh diaplikasiin ke wajah Sekarang langsung aja aku mau aplikasiin produknya ke wajah Aku akan aplikasiin di wajah bagian sini dulu Supaya kalian tuh bisa lihat nanti before afternya kayak gimana Oke temen-temen jadi ini dia hasilnya setelah aku aplikasiin produknya Jadi di bagian sini tuh udah aku aplikasiin produknya Dan disini yang belum jadi ini dia perbedaannya Sekarang aku mau lanjut dulu aplikasiin produknya ke seluruh wajah aku Nanti aku akan balik lagi Oke temen-temen jadi ini dia hasilnya setelah aku aplikasiin produknya ke seluruh wajah aku Jadi sekarang masuk ke reviewnya Jadi pada saat aku aplikasiin produknya ke wajah Untuk produknya itu bener-bener halus banget Jadi kayak pake bedak tapi tuh kering gitu Terus untuk aplikasiin produknya ke wajah Ini tuh gak perlu banyak-banyak Jadi kita tuh bisa pake secukupnya aja Itu tuh udah bisa diratain ke seluruh wajah Dan hasilnya juga kayak gak jadi abu-abu gitu Karena tuh hasilnya tuh kayak aku tuh pake bedak tipis-tipis aja Untuk kalian yang masih sekolah menurut aku ini cocok banget untuk kalian pake ke sekolah Karena hasilnya ini menurut aku tuh natural banget Untuk kalian yang pake produk ini menurut aku kalian gak perlu pake produknya tuh banyak-banyak Karena kalo kalian pake terlalu banyak terus belum sempet diratain gitu Ini tuh produknya kalo terlalu lama diratainnya Dia tuh jadi kering gitu produknya Dan kalo kita gosok-gosok gini Atau kalo lagi kita blend gitu Produknya tuh jadi kayak ngelotok-lotok kayak daki gitu loh Jadi menurut aku pake secukupnya aja Jangan pake terlalu banyak Dan di blendnya itu jangan terlalu lama Jadi nanti pada saat dia kering di blendnya itu akan lebih susah gitu menurut aku Dan yang aku kurang suka dari produk ini dari aromanya aja Karena jujur aku kurang suka sama produk yang aromanya lumayan kuat Tapi balik lagi cocok di kulit aku belum tentu cocok juga di kulit kalian Dan gak cocok di kulit aku belum tentu gak cocok juga di kulit kalian Jadi untuk kesimpulannya kalian harus cobain produknya Supaya kalian tau produk ini apakah cocok atau enggak di kulit kalian Dan sekarang aku mau kasih tau harganya Untuk harga dari Fair and Lovely, Glow and Lovely 2 in 1 Powder Cream Untuk isi yang 20 gram Untuk harganya Rp22 ribuan aja Dan produk ini tuh cocok banget untuk kalian yang masih sekolah Karena produk ini tuh warnanya tuh gak jadi abu-abu gitu Warnanya gak terlalu tebel Dan untuk cerahnya ini natural gitu Untuk kalian yang pengen beli produknya Produk ini tuh gampang banget dicarinya Kalian bisa beli di offline store kayak Indomaret, Alphamart Atau kalian juga bisa beli di online store-nya di e-commerce-e-commerce Kesayangan kalian Oke temen-temen jadi segitu dulu aja review dari aku Semoga video ini bermanfaat Dan juga membantu kalian yang lagi penasaran banget sama produk ini Untuk kalian yang suka sama video ini Kalian bisa klik like Dan untuk kalian yang udah nonton tapi belum subscribe Subscribe channel aku sekarang juga ya Supaya aku lebih semangat lagi bikin video-video selanjutnya Untuk kalian yang punya pertanyaan atau pemasukan Kalian bisa ketik aja langsung di kolom komentar di bawah Atau kalian bisa DM ke Instagram aku Di atyurita underscore Dewi Oke temen-temen segitu dulu aja Terima kasih untuk temen-temen yang udah nonton Aku Dewi Yurita Sampai ketemu di video selanjutnya ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye